Halo guys, kembali lagi dengan saya Barwes Channel Disini kita akan mengganti bohlam depan motor pario old Untuk motor matic, ada trik cara mudah mengganti bohlam depannya kawan-kawan Tinggal kita cari aja selahnya Agar tangan bisa masuk ke dalam dan mengambil si bohlamnya Kita akan coba perhatikan Ini bohlam sebelah kiri mati kawan-kawan Itu semulanya Kita akan menggantinya Untuk trik yang seperti saya lakukan ini Biasanya tangan mekanik yang agak kurus ya kawan-kawan Lebih gampang maksudnya Kalau tangan mekanik yang gemuk besar mungkin akan kesulitan Tapi tergantung kemahiran dari si mekaniknya sih Kalau sudah mahir, mau tangan sebesar apapun mungkin bisa masuk ke dalam Ini saya memakai alat tambahan minyak gris ya kawan-kawan Agar si bohlam yang lama bisa lengket ke tangan dan bohlamnya bisa keluar Kalau biasanya kan kita itu bongkar Dada bagian depan itu ya kawan-kawan Rumah lampunya itu Biasanya agak kelamaan Karena banyak baut yang harus dibuka Semua dikelilingi baut Ini kawan-kawan Bohlam yang lama sudah keluar dengan memakai alat bantu minyak gris Agar tangan bisa lengket ke bohlamnya Kemudian kita ambil bohlam yang baru Kita akan pasang Biasanya lebih gampang membuka bohlam yang lama Ketimbang memasang bohlam yang baru kawan-kawan Kalau membukanya Tinggal gampang aja Tinggal tarik aja Seperti yang saya lakukan barusan Untuk pemasangan ini yang agak sulit kawan-kawan Karena perlu menghapal Dimana letak posisi bohlam Begitu juga dengan piting lampunya Untuk pemasangan bohlamnya juga harus pas lurus Biasanya ada kakinya atau tonjolannya itu Menghadap ke atas Untuk yang satu paki dia Dan untuk piting lampunya Disini yang paling sulit kawan-kawan Jika belum mahir Mungkin kawan-kawan pasti akan kesusahan Ini aja saya agak kelamaan ini kawan-kawan Belum dapat dimana ini pasnya Mungkin saya percepat aja sedikit ya kawan-kawan Agar tidak kelamaan Namanya juga mekanik kawan-kawan Ya mekanik harus sabar Kalau tidak ada kesabaran dalam diri Dalam diri seorang mekanik Tidak akan bisa Sempurna Pekerjaannya Sini perlu Merasanya kawan-kawan Harus bisa main pilih Karena Di dalam pun tempat dudukan bohlam itu Tidak keliatan Sempit Kita hanya bisa merapa Kita hanya bisa merapa Untuk yang pariol ini Lebih susah kejemahan Bikin Dan akhirnya sudah Pasang ya kawan-kawan Akhirnya saya berhasil mengasap kolamnya Ini sekian dulu ya Video dari saya Terima kasih Terima kasih